Pemungutan suara ulang terpaksa digelar di TPS 3 Desa Beji, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. KPUD Boyolali kembali mengundang sebanyak 420 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap di TPS ini. Pemungutan suara ini dilakukan setelah dibatalkannya pencoblosan pada Rabu 9 April lalu. Menurut Wagiman Iryanto, Ketua Panwas Cam, Kecamatan Andong, Boyolali, Jumat pembatalan pencoblosan kemarin lusa dikarenakan terjadi kekeliruan dalam surat suara tingkat kabupaten. Kejadian tersebut baru diketahui beberapa saat setelah dimulainya pemungutan suara. Kartu yang tertukar 25, kemudian yang tercoblos 18. Karena diketahui adanya kekeliruan, maka oleh KPU, KPU, Boyolali, karena tertukarnya kartu itulah diadakan pemilihan ulang yang diadakan pada hari ini. Akibat tertukarnya surat suara pihak KPPS maupun KPU, Boyolali tidak dapat menjamin warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap bisa hadir dalam pencoblosan ulang ini. Namun sebagian besar warga memilih mendatangi TPS guna memberikan suaranya. Kan orang kecilnya taunya ya, disuruh ulang, ulang gak mas tau. Katanya apanya yang salah itu, kartunya. Itu gak tau ya bu, enggak tau. Terganggu gak apa aktivitasnya bu? Enggak, orang kemah tangga biasa mas. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang ini diberlakukan seperti pemungutan suara 9 April kemarin, yang juga ditutup pada pukul 1 siang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.